Untuk penjagaan terhadap penyebaran virus corona atau COVID-19 di wilayah Kebupaten Sintang yang mengkhawatirkan warga, Bupati Sintang Jarod Winarno akhirnya meliburkan sekolah dari tingkat paut, SD, SMP, dan SMA sederajat. Rekomendasi liburan ini tertuang di Surat Edaran Bupati Sintang nomor 420 garis miring 0943 garis miring disdikbud strip A2 tahun 2020 tertanggal 19 Maret. Dalam surat edaran tersebut, libur yang dimaksud yakni meniadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, diganti dengan kegiatan belajar mengajar di rumah, Ditetapkan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya surat edaran tersebut sampai dengan tanggal 2 April 2020. Selain meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, Bupati Sintang Jarod Winarno juga menyatakan menunda atau menghentikan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti kegiatan perlombaan pendidikan, olahraga, dan event lainnya yang berpotensi melibatkan banyak orang. Selain itu, Bupati juga mengatakan dapat mengetahui hasil positif tidaknya seorang pasien selama 3 atau 4 hari, dan sekarang ini juga rumah sakit rujukan menerima 1 pasien dalam pengawasan yang berasal dari luar Kabupaten Sintang. 4 hari, 3-4 hari di laboratoriumnya, sehingga sampai saat ini kita belum terima hasilnya. Ini kan masuk satu lagi ya, pasien dengan pengawasan, ya kan? Kalau dalam protokol kita namanya pasien dengan pengawasan, masuk satu lagi nih, tunjukkan dari Kabupaten lain. Ya, jadi dua. Kabupaten mana yang baru nih? Hmm, nggak boleh sebut lah, kabupaten lain lah. Oke, apa lagi? Pak, ada dalam libur, Pak? Nggak ada libur, sayang. Yang ada namanya belajar di rumah. Kalian kan denger waktu saya rapat. Saya bilang kalau kita bisa atasi pasar masuka, besok ini survei ini dari Kodim nih, dibagi dua pasar masuka dengan Junjung Gui. Kalau kita bisa atasi yang Taman Mungur, sore ini tim turun ke Taman Mungur nih, kami mau lihat gimana cara ngaturnya, boleh belajar di rumah. Tapi kan waktu itu saya tanya, Kadis Dikgu sudah siap belum dengan modul belajar di rumah? Tidak siap, Pak? Tidak siap, siapkan dulu lah. Kalau sudah siap, kita boleh belajar di rumah. Tapi tengok nih anak-anak, 22 tahun, tanya tokoh kita tadi kan, masih berkeliaran kan? Sudah, padahal sudah belajar di rumah, masih berkeliaran di rumah kan? Sudah baca IG-nya Pak Gunur terakhir ya? Tangkap PNP. Sama beliau pun gitu komunikasi dengan saya, Pak Jarot, nggak usah pakai modul-modul, pakai silapus saja. Tapi harus ada patroli, satpoh PP. Beliau kan di kota, saya kan ngurusnya ambal lah. Wah, ya kan harus nanding, bagaimana patroli sampai ke sana? Tetap aja harus mau dulu belajar di rumah ya. Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Sintang, Jeffrey Edward menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti arahan pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kebupaten. Sehingga kita tidak mudah untuk menerima masukan-masukan yang tidak benar dengan cara mempelajari apa virus itu dan bagaimana cara mengantisipasi penyebaran virus tersebut. Dan Jeffrey juga mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal kecil, pencegahan dengan cara mencuci tangan dan hal-hal lainnya. Seperti saya sampaikan awal, bahwa masyarakat ikutilah arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, eh, provinsi dan daerah. Tentu arahan-arahan ini harus kita sikapi dengan baik, harus kita telah dengan baik, apa yang terbaik harus kita lakukan. Nah, arahan-arahan ini jangan sampai kita salah dalam menanggapi segala masukan-masukan yang mungkin tidak benar. Nah, itu pelajari benar-benar apa itu virus itu dan bagaimana peringkatannya, bagaimana kita mengantisipasi supaya tidak terjadi di keluarga kita, diri kita. Nah, ini hal-hal kecil yang memang harus kita lakukan, seperti cuci tangan dan segala macam itu kan hal-hal kecil. Dan juga kita mengurangi keluar dari rumah, juga yang tidak terlalu penting berkumpul ramai-ramai. Saya pikir ini hal-hal kecil yang memang harus kita ikuti saat ini untuk mengantisipasi virus corona ini. Dan saya kembali, saya tugaskan masyarakat jangan terlalu resah, gelisah, karena tentu kita percaya bahwa pemerintah akan memberikan yang terbaik pelindungan terhadap kesehatan masyarakat. Lukman, Sintang TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!